Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa setelah pemerintah dan DPR sepakat mengenai biaya haji, kini ada satu lagi permasalahan yang harus diselesaikan, yakni Arab Saudi membatasi bagi calon jemaah yang hendak menunaikan ibadah haji. Jika sebelum pandemi antrian calon haji dari Indonesia saja sudah panjang, maka dengan aturan ini akan menambah daftar keberangkatan. Lalu bagaimana pemerintah memilah calon jemaah yang bisa diberangkatkan pada tahun ini telah bergabung bersama kami, Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Haji atau BPIH sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Kang Aceh Hasan Sehadili. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Aceh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mbak Mas Abdi, Mbak Eva. Ya, salam saya juga Kang Aceh. Kang Aceh, seperti apa skema seleksi calon jemaah haji akan diberangkatkan tahun ini sesuai dengan syarat dari Kerajaan Arab Saudi, yakni di bawah 65 tahun, Kang Aceh? Ya, pertama bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan persyaratan terkait dengan keberangkatan tahun ini. Syarat yang paling utama adalah harus di bawah 65 tahun. Yang kedua, telah melakukan tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, karena itu kemarin kami telah rapat dengan Kementerian Agama bahwa untuk sistem keberangkatan nanti tentu akan memprioritaskan calon jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 yang lalu, yang memang tidak bisa berangkat akibat dari proses penundaan yang berlangsung selama 2 tahun ini. Nah, tentu siapa yang berangkat, ya tentu kan sudah ada sistem di mana yang sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh pendaftaran oleh Kementerian Agama, gitu ya. Nomor porsi yang diberikan pada calon jemaah haji tersebut. Minus yang di atas 65 tahun. Nah, yang di atas persyaratan 65 tahun ke atas ini sesungguhnya adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu kita harus memahami bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk kehati-hatian dari pemerintah Arab Saudi terhadap usia lansia, usia lanjut usia yang memang diharapkan memang tidak berimbas terhadap kesehatan calon jemaah haji tersebut. Nah, memang kami menghitung jumlahnya cukup besar Mas Abi, hampir 53 ribu dari jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 yang di atas 65 tahun tersebut. Tentu kami mohon pengertian dari para jemaah tersebut karena kebijakan tersebut adalah kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi. Baik, Kang Aceh tadi dikatakan bahwa 53 ribu datanya untuk peserta calon haji di atas 65 tahun. Kalau untuk yang di bawah 65 tahun saat ini datanya ada berapa ribu? Apakah ini sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan untuk tanah air, Kang Aceh? Tentu tidak ya, karena kita mengasumsikan bahwa kuota yang akan diberangkatkan itu sebesar 110.500, itu artinya sama dengan 50% dari jumlah kuota yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi secara normal. Dari 110.500 itu yang haji reguler, kita perkirakan sekitar 100.660 jemaah untuk haji reguler dan untuk haji khusus sebesar 8.840 orang jemaah. Tentu kepastiannya kita masih menunggu dari pemerintah Arab Saudi karena memang hingga saat ini kami belum mendapatkan jumlah yang pasti namun penetapan asumsi kuota ini berdasarkan atas sinyal yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi baik terhadap kementerian agama maupun terhadap konsul jenderal Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Baik. Ya, kami masih ada pertanyaan Pak ini terkait dengan apakah Indonesia nantinya bisa memanfaatkan kuota dari negara lain yang mungkin tahun ini tidak memanfaatkan ibadah hajinya apakah ini juga bisa menambah kuota untuk Indonesia tapi ditahan dulu kita harus jeda terlebih dahulu Kak Aceh dan Pemirsa kami juga mengajak partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 021 583 99100 untuk menanyakan seperti apa proses ibadah haji tahun ini jadi kemana-mana usai jeda kami akan kembali tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih yang masih bersama kami dan masih bergabung bersama kami Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Haji atau BPIH sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili dan Abdi sudah bergabung bersama kami sejumlah penelpon kita langsung akan sapa yang pertama Pak Udin dari Makassar selamat pagi Pak Udin silahkan Pak. pagi Bu baik ya silahkan Pak tapi barengkali ini di luar namunnya pemerintah karena saya dulu melatih mereka sampai sekarang masih menunggu kalau misalnya saya mau cinta berkali ke penelenggaraan pemerintah bagaimana ada kejalanan itu dan bagaimana syaratnya baik Pak Udin nampaknya suaranya kurang jelas boleh diulangi sekali lagi singkat saja Pak Udin iya saya kan sudah mendaftar di Armi Mereka tapi mungkin ada kendala-kendala yang harusnya dulu berantab bulan tahun 2018-2019 tapi mungkin ada kendala sampai sekarang belum ada ini belum terlaksana yang saya mau tanyakan adakah cara untuk beralih ke provinsi pemerintah apa syaratnya baik baik terima kasih Pak Udin dari Makassar selanjutnya selanjutnya kita ke Pak Yasir di provinsi Lampung halo Pak Yasir silahkan dengan pertanyaan selamat pagi Pak Yasir selamat pagi Pak Yasir selamat pagi Pak Yasir yang di atas 65 tahun itu berarti ditunda ya Pak baik baik kami sudah tangkap pertanyaannya terima kasih Pak Yasir dari Lampung boleh langsung dijawab Kang Aceh soal nasib ya yang tadi sudah mendaftar beberapa tahun lalu bagaimana nasibnya dan juga yang usia di atas 65 tahun apakah ditunda dan kapan berangkatnya silahkan Kang Aceh terima kasih Pak Yasir dan Pak dari Makassar ya Pak Udin Pertama Pak Udin ya Pertama jika mendaftarkannya ke dalam sistem siskohat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama maka jika dia seharusnya berangkat pada tahun 2019 atau 2018 namun karena terkendala sesuatu gitu ya dan tidak diambil uang setoran pelunasannya maka seharusnya pada tahun sekarang tentu bisa berangkat ya kecuali kalau misalnya dia daftarnya tidak pada Kementerian Agama ya tentu tidak bisa diberangkatkan ya jadi karena itu maka karena proses pendaftaran itu terdaftar di dalam sistem apa siskohat tersebut maka memang seharusnya bisa berangkat nah yang kedua soal apakah di atas 65 tahun bisa berangkat pada masa yang atau tahun depan tentu sekali lagi ini dikebalikan kepada kebijakan pemerintah Arab Saudi karena penjelanggaran ibadah tahun ini adalah masih dalam suasana pandemi dan tergantung dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi itu sendiri tentu kita berdoa kalau pandemi berakhir ya tahun ini mudah-mudahan tahun depan kita memprioritaskan bagi calon jemaah haji yang lansia ya atau dalam konteks ini di atas usia 65 tahun karena itu juga bagian dari mandatori yang telah diprioritaskan menurut ketentuan undang-undang penyelanggaran haji dan umroh baik nah soal ini Kang Aceh mungkin juga ada masyarakat calon jemaah haji yang berusia lebih dari 65 tahun ini akan ada khawatir ya khawatir kehilangan porsi daftar tunggu bagaimana penjelasannya lalu bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada mereka yang berada di atas usia 65 tahun karena belum bisa berangkat tahun ini kita masih akan lanjutkan lagi Kang Aceh tetapi Usaitlan News pukul 6 waktu Indonesia Barat dan kami informasikan kembali kepada masyarakat kepada pemirsa boleh menelpon kembali di nomor interaktif kami karena kami akan lanjutkan kembali Metro Pagi Prantai Pusatlan News pukul 6 waktu Indonesia Barat tetap bersama kami dan kami akan berusia untuk terima kasih untuk terima kasih hari ini yang kami pantau datanya dari PMKG dan kami lanjutkan kembali dan juga pemirsa perbincangan kita terkait dengan ibadah haji tahun ini masih bersama kami ada Ketua Panja Biaya Penyelenggaran Haji sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 dari Kang Aceh Hazan Shadzili dan kita langsung ke penelpon berikutnya yang sudah berhasil masuk di line interaktif kami di nomor 021-58399-100 ada Pak Abdullah dari NTB selamat pagi Pak Abdullah silahkan pertanyaannya selamat pagi Pak Abdullah Baik kita ke Bekasi dulu Abdi ini ada penelpon lainnya Bu Novi dari Bekasi selamat pagi Bu Novi silahkan Bu ya selamat pagi selamat pagi Bu Novi silahkan pertanyaannya Bu Novi iya iya saya mau menanyakan kepada Pak Aja Pak Aja mohon maaf saya kan calon jemaah haji tertunda tahun 2020 yang ingin saya tanyakan nanti regulasi untuk pemberangkatan insyaallah tahun ini apakah itu diambil dari urutan nomor porsi daftar misal pendaftar awal dari Juni sampai mungkin bulan Agustus atau bagaimana Pak atau apakah ada regulasi lain jadi ini sedikit memberikan gambaran buat kami gitu Pak Baik ya terima kasih Ibu Novi dari Bekasi atas pertanyaannya kita lanjutkan lagi ke Pak Abdullah dari NTB selamat pagi Pak Abdullah silahkan Pak Abdullah pertanyaannya Pak Abdullah ya ya Selamat pagi Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh boleh langsung saja Pak Abdullah iya saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Aksih Hasan bahwa Jemaah Haji Indonesia tahun 2020 tertunda jumlahnya 210 ribu sedangkan yang merancang tahun ini hanya 110.500 orang bagaimana masyidnya sebagian besar para Jemaah Haji yang tertunda Jemaah Haji tahun ini saya minta Bapak Aksih Hasan berjuang sepenuhnya agar Jemaah Haji Indonesia bisa berangkat semuanya pada tahun 2022 ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan langsung saja Kang Aceh dijawab pertanyaannya ke Ibu Novi dulu tadi yang di Bekasi ya seperti apa skemanya ya tentu tadi saya kira secara gambaran umum telah disampaikan sendiri oleh Ibu Novi bahwa yang akan berangkat pada tahun ini adalah calon Jemaah Haji dengan nomor porsi sesuai dengan urutan pendaftarannya sehingga memenuhi jumlah 100 kalau yang reguler tentu jumlahnya adalah 101.660 begitu ya nah jadi tentu itu bisa dilihat dari nomor porsi sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 yang lalu baik ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Abdullah tentu Pak Abdullah sudah paham bahwa sesungguhnya memang tidak semua yang seharusnya berangkat tahun 2020 itu bisa berangkat tahun ini gitu ya jadi hanya sekitar 50% dari jumlah kuota yang seharusnya diberangkatkan tahun ini bisa terberangkatkan nah tentu kami pun juga masih mencari cara agar kita bisa memerangkatkan dengan jumlah kuota yang besar ya misalnya ada wacana ya untuk mengambil kuota dari negara-negara yang lain yang tidak termanfaatkan tapi itu tentu saja harus menunggu pembagian kuota secara resmi terhadap berbagai negara yang seharusnya memberangkatkan calon jemaah dan komitmen dari masing-masing negara tersebut kita tidak bisa mematok saat ini karena tentu hal tersebut harus dibuktikan dengan realisasi dari masing-masing negara tersebut baik kami konfirmasi sekali lagi mekanismenya tergantung porsi pendaftaran atau porsi didapta tunggu ya Kang Aceh baik sedikit terkait dengan ada kekhawatiran di calon jemaah haji yang berusia lebih dari 65 tahun akan kehilangan porsi didapta tunggu ada kekhawatiran tersebut bagaimana menjawab kekhawatiran ini dan juga sosialisasinya seperti apa kepada mereka yang berada di atas 65 tahun usianya karena belum bisa berangkat tahun ini Kang Aceh terlebih karena mereka sudah antri ya ya tentu insya Allah kalau misalnya pada tahun yang akan datang pandemi sudah berakhir dan kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan relaksasi usia tanpa ada batasan tentu yang usia di atas 65 tahun yang seharusnya tahun ini berangkat itu yang nanti akan diprioritaskan untuk berangkat pada tahun yang akan datang ya karena kebijakan karena pada prinsipnya sesungguhnya aturan atau undang-undang penyelenggaran ibadah haji dan umroh itu sesungguhnya memprioritaskan pada usia lanjut jadi karena ini perintah undang-undang tentu kita harus bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya ya kecuali kalau ada kebijakan lain dari pemerintah Arab Saudi karena tentu otoritas Arab Saudi lah yang memiliki kewenangan untuk memperlakukan hal tersebut kalau misalnya pemerintah Indonesia akan relaksasi terhadap persyaratan usia misalnya sementara di Arab Saudi tidak ada dispensasi katakanlah begitu nanti pas imigrasi kan bisa dilihat dari identitas paspornya atau apa ya bisa di kembalikan lagi jadi kita ya harus ikut terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi nah tadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Abdullah tentu kami ini akan terus berusaha memastikan bahwa kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi ini yang untuk luar negeri itu sebesar 850 ribu kan pasti pemerintah Arab Saudi inginnya 850 ribu tersebut terisi semua gitu ya kalau Indonesia saya yakin kita akan full kuota gitu maksudnya full sebagaimana yang karena memang kita sudah sangat panjang daftar tunggunya ya antrian daftar tunggunya tentu nanti kita akan diprioritaskan upayakan agar pendekatan diplomasi dimana jika ada kuota yang tidak termanfaatkan oleh negara-negara lain yang lain akan kita prioritaskan supaya bisa digunakan oleh negara kita baik ya Kang Aceh tentu ini juga yang menjadi pertanyaan dari masyarakat terkait dengan skema juga tadi sedang disiapkan lebih matang dan juga persiapan kuota pasti dari kerajaan Arab Saudi apa yang perlu dipersiapkan masyarakat lagi untuk saat ini bagi mereka yang sudah bersiap untuk haji seperti dokumen-dokumen penting atau apa kesiapannya dan juga apa yang sedang disiapkan oleh pemerintah kita sambari menunggu kuota pasti dari kerajaan Arab Saudi ya pertama tentu keputusan BPIH yang telah ditetapkan antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama ini akan segera dibuatkan keputusan Presidennya sehingga inilah yang kemudian menjadi dasar bagi proses persiapan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak yang lain yang terkait dengan penyelenggaran ibadah haji tahun ini secara teknis sesungguhnya pemerintah kita melalui Kementerian Agama memang telah beberapa minggu yang lalu telah mencari atau membuking beberapa kebutuhan misalnya pemondokan catering transportasi udara transportasi darat selama di Arab Saudi itu semua telah dilakukan termasuk juga soal ketersediaan hotel atau pemondokan yang disiapkan untuk misalnya jika terjadi diantara para jamaah ada yang terkena atau penularan Covid-19 kami tetap berprinsip bahwa protokol kesehatan harus tetap kita jaga karena bagaimanapun perlindungan terhadap jamaah haji adalah bagian yang harus diprioritaskan oleh kita pertama itu yang kedua dengan dua tahun tertunda tentu para jamaah calon jamaah haji kita juga perlu diingatkan kembali tentang manasik haji ya tentang tata cara ibadah haji kami telah kita tahu bahwa kalau situasi normal kan seharusnya keberangkatan dilaksanakan pada bulan Juni ini namun tentu ini tergantung dari tahapan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kami sudah meminta kepada kementerian agama bagi calon jamaah haji yang memang akan diberangkatkan setelah lebaran ini segera untuk dipanggil gitu ya artinya diberikan surat kesiapan untuk keberangkatan dan sekalipus juga diberikan pembinaan manasik haji yang berbasis pada KUA atau berbasis pada digital baik supaya prosesnya bisa langsung dengan cepat baik ya kita harapkan ada skema yang komprehensif begitu ya untuk memastikan keberangkatan dari calon jamaah haji tahun ini tentunya dengan memastikan dengan protokol kesehatan yang ketat terima kasih Ketua Panja BPIH sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syedzili sudah bergabung bersama kami terima kasih Kang salam sehat selalu Assalamualaikum selamat pagi Assalamualaikum terima kasih